Intro Sayyidina Ali bin Abiolip pernah berkata Jauhilah tujuh perkara maka tubuhmu akan terasa nyaman Hatimu akan terasa tenang Hidupmu akan bahagia Kehormatan dan agamamu akan terjaga Pertama, jangan meratapi masa lalu Karena masa lalu bukan untuk diratapi tetapi direnungkan Betapa ruginya seseorang menghabiskan hidupnya Hanya untuk meratapi sesuatu yang telah berlalu Karena semua yang telah berlalu Tidak akan mungkin pernah terulang kembali Kalaupun terulang kembali Dimensinya pasti akan tetap berbeda Masa lalu seharusnya dijadikan pelajaran Untuk menjemput masa depan yang lebih menjanjikan Untuk kehidupan dunia dan akhirat Kedua, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi Karena hal itu hanya akan menimbulkan kekhawatiran Depresi, stres, mempengaruhi kesehatan tubuh Dan terjembek dalam ilusi Teruslah berpasangkah baik Karena jalan hidup setiap orang Sudah dicetapkan oleh Allah SWT Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman Katakanlah bahwa sesuatu sekali-kali Tidak akan menimpa kami Melainkan apa yang telah dicetapkan oleh Allah bagi kami Quran Surah At-Tawbah ayat 51 Ketiga, jangan menghina orang lain Jika apa yang engkau hina ada dalam diri Berkacalah pada diri sendiri Sebelum menghina orang lain Tanyakan pada diri sendiri Pantaskah aku menghina orang lain Padahal sesuatu yang aku hina Dalam dirinya ada juga dalam diriku Keempat Jangan meminta balasan dari pekerjaan Yang belum pernah dilakukan Karena hal itu Sama saja akan menjatuhkan kehormatan dan harga diri kita Orang lain akan menganggap kita tidak jauh berbeda dengan pengumis Yang meminta-minta di jalanan Kelima, jangan melihat sesuatu Yang belum dimiliki dengan penuh ketamakan Melihat sesuatu yang membuat kita termotivasi untuk mendapatkannya Memang, tak ada larangan dalam agama Justru diperintahkan selama masih berada dalam koridor yang dibenarkan Tetapi, jika sudah diikuti dengan ketamakan Hal itu melanggar aturan Karena ketamakan akan menjerumuskan seseorang Dalam perbuatan yang berlebih-lebihan dan tidak terkontrol Keenam Jangan marah kepada orang yang terlihat tenang Karena hal itu Sama saja membangunkan singa dari tidurnya Dan memancing kelaparan buaya Jangan melihat orang tenang tidak bisa berbuat apa-apa Dalam ketenangannya Ia berusaha menahan amarahnya Kapan amarahnya keluar Maka ledakannya seperti bom yang mematikan Berusahalah tenang dalam keadaan apapun Menghadapi sesuatu dengan kemarahan Tidak akan menyelesaikan masalah Tetapi justru menambah dan memperkeruh masalah Ketujuh Jangan memuji orang yang tidak tahu diri Karena orang yang tidak tahu diri Semakin dipuji Semakin menjadi jadi Dan tidak akan menemukan jalan untuk mengkoreksi dirinya Boleh jadi hari ini dipuji Tetapi bisa jadi esok harinya Ya justru menghina dan menjatuhkan kita pula Jadi berhati-hatilah dalam menguji orang lain Apalagi menguji orang yang tidak tahu diri Altyazı M.K. selamat menikmati